guys banyak banget yang komentar pas aku main superbeer adventure ini bang ke backroom bang bang ke backroom bang cobain ke backroom bang hmm backroom yang dimana aku udah pernah coba sih guys pas gameplayku main superbeer ya guys ya gagal waktu itu guys dan aku sempet gak percaya gitu tapi setelah melihat video temenku endigo dia bermain superbeer dan bisa ke backroom dan kreator lain juga tak liat bisa ke backroom hmm aku jadi kepo dan pingin coba nih guys di video kali ini oke aku langsung aja pergi ke tempat yang kata orang-orang bilang tempat menuju ke backroom ya guys ya ke bagian sini ke bagian jalur pas kita nemuin bola-bola di atas sini tuh guys kalau kita tekan tombol ini tuh nah ini bolanya tapi bukan disini tempat backroomnya katanya guys melainkan di balok-balok itu ya guys ya oke kita kesana dulu lompat wut et 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 oke untuk menuju ke backroom katanya kita harus ke atas dulu nih guys di atas balok ini hop hop aduh gak nyampe guys disini kali ya terus lompat kesini oke kita perpegangan nice kita berdiri di atasnya nah ini guys cara untuk menuju backroom ya guys ya setelah aku pelajari dari komentar kalian ngeliat video orang katanya kita harus pencet A A B tekan lalu A kok aku gagal ya kurang cepat kali A A B tekan A kok gagal ini aku di superbeer versi 10.5.1 ya guys ya barusan aku nonton videonya Andy guys kalau aku liat dia dia isi lompat ke depan situ ini aku cobain sekarang ya caranya Andy nih guys A A B tekan A B kita liat apakah berhasil wow berhasil guys tapi tadi di udara dan sekarang tiba di backroom oke betulan dong dan sekarang seperti kita direkam gitu guys kenapa layarnya dikecil kayak gini sekarang ya ini ada gambar beruang siapa yang bikin gambar nih ya waduh suasananya berasa banget sih guys berasa banget seremnya ya ampun beginilah suasana backroom guys suasananya itu sunyi tentram damai tapi segaligus menyeramkan guys ya karena banyak ruang-ruangan yang belum kita jelajahi gitu yang dimana kita pasti merasa takut gitu kan karena keadaan sunyi seperti ini kita menuga-duga dibalik ruangan ini ada monster tapi gak ada guys cuman gambar ya guys ya itu yang bikin takut ya guys ya oke ini aku kepo juga nih guys apakah ini ada monsternya atau kagak ya aku nonton punya yang ini cuman caranya aja masuk sini sih guys thank you ya indie oke disini apakah ada monster guys biasanya kalau di game backroom ada aja sih guys monster guys tapi ini belum ada ya ini aku kerasin coba suaranya oke suara kamera nyit nyit kamera lagi rusak gitu sedikit sih bing bong backroom oke siapa sih yang nulis-nulis ini guys aku kepo guys oh jangan bilang orang-orang yang berhasil kesini terus dia nulis kata-kata seperti ini guys tapi gimana cara aku nulis ya gak bisa nulis disini guys perlu semprotan chat nih ada terongan ke bawah ntar sebelum aku coba kesana aku mau coba ke tempat yang lain dulu guys aku takut itu malah keluar dari backroom atau malah ke neraka itu kayak ke bawah kan atau backroom level 2 itu guys entahlah oke aku mau keliling ke tempat yang lain dulu ke celah ini oh bisa behind you di belakangku katanya guys bikin kaget aja ya ampun aku kira ada apa di belakang oke coba kita jelajahin terus jelajahin terus wah backroomnya kosong nih guys gak ada monster gak ada hantu apa gitu aku dapet pelajaran nih guys pelajarannya adalah ternyata otak kita bikin overthinking ya guys ya ada monster ada hantu tau-taunya gak ada apa-apa nih guys cuman tulisan-tulisan seperti ini no escape tidak ada jalan keluar katanya guys waduh jangan berkata seperti itu dong masa sih masa gak ada jalan keluar ada tulisan nih guys dia sedang menonton nonton siapa nonton aku ini kayak kamera juga dong waduh aku ditonton nih guys eh siapa kamu yang nonton aku keluar 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 masih panjang juga guys tempatnya guys wah masih luas ternyata aku kira cuma sebagai itu doang guys wih ada jalan lagi kesini ini balik kesana gak sih ayo monster apapun keluar kalian keluar oh banyak banget ya ampun ini ada tulisan lagi I'm not the first ini artinya aku bukan yang pertama guys siapa yang nulis itu eh memang sih kan woy 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 apa itu oh apa tuh tadi kalian lihat guys ada kayak semacam bayangan beruang warna hitam aduh kok jadi merinding ya mana dia mana dia mana dia eh ini ini gak ngebug kan ini ada terjem semacam gambar beruang tadi guys ada gambaran beruang marah atau tikus marah itu mana dia mana dia keluar kau keluar kau sini sini jump scaring aku lagi ah cuma nakut-nakutin doang ya guys ya hantu cuma bisa nakut-nakutin doang tapi gak bisa nyerang fisik guys ayo tunjukkan behind you oke belakangku katanya oke ha mana oh yang tadi ini guys oh ini ada tempat what this is too he is here dia disini mana mana dia mana tunjukkan dirimu mana aku tonjoknya Turnipan ni kamu ini tulis nakut-nakutin aja nah nih mana mana Aku pukul kau Mentang-mentang dia jadi hantu Bayangan hitam beruang tadi kayaknya hantu Atau penunggu disini kali guys Bisa jadi ya Mungkin dia pernah terjebak disini dan mati disini Karena gak dapet makanan Gak dapet suapan dari ayang Ciuman dari ayang Gak dapet karena disini gak ada orang lain kan Cuman aku doang disini guys Sama dia arwah gentayangan itu Waduh aku juga harus keluar lah Aku gak mau jadi arwah gentayangan disini Aku pengen merasakan menikah guys Ayo kita cari jalan keluar Coba lusuri terus ya guys Siapa tau kita menemukan Beruang yang gentayangan itu guys Oh ada gambaran beruang disini guys Gak ada mulutnya Oke kita bakal jelajah Ke tempat yang lain lagi Mana kau bayangan hantu Tadi pas muncul bayangan itu Kayak ada suara gitu ya guys Suara hantu jumpscare sih Beneran mirip guys Dibuat oleh karnel ini bertanya guys Karnel Karnel siapa ya Karnel pernah dijelasin sih guys Di alur cerita Superbeer Adventure Cuman karnel siapa ya Sedaranya Baren kah namanya karnel Buat temen-temen yang lebih paham Tentang Superbeer Adventure Coba komen nih guys Siapa itu karnel Wih dia lagi Aku bakal mengejarmu Aku bakal mengejarmu Tadi dia muncul disini tadi guys Dia muncul terus dong Pix dia penunggu disini Aku mau baca tulisan yang ini dulu Kesalahan Kapitalus Siapa lagi Kapitalus guys Kapitalis kali ya Oke ke kiri ke kiri Emang ada korupsi disini Eh kenapa ada garis pink disini tadi guys Ngebakah itu Ada ruangan hijau Bisa dimasukin gak Wah gak bisa dimasukin lagi Laut mana masukin ini guys Ini ada ruangan hijau disini nih Tapi gak bisa dimasukin Coba ngintip guys Coba ngintip guys Apa itu dibuat disitu Ruangan cahaya hijau guys Gambar apa sih itu Ah entahlah Aku udah menjelajahi kesemuanya guys Tidak menemukan jalan lain Selain ke bawah situ Tampaknya Aku bakal kesana lah guys Kalau gitu ya Itu kira-kira bakal ngejumpscare lagi gak ya Orang-orang pada takut Kalau aku gak tau kenapa Pengen ngeliat dia lagi guys Cuman awal doang ya Sedikit kaget Tiba-tiba dia ada kayak gitu Bye bye ya Beruang penunggu Kau harap kamu gak sedih ya Sendirian disini Bye bye Kamu udah pernah menikah belum? Belum ya Kasian banget Jalan bawah tadi kok aku lupa Mana dia Oh ini disini disini kayaknya guys Nah betul Oke aku mau coba lompat lah guys Bye bye ya Penunggu back room disini Bye bye aku mau keluar Untuk menghirup udara Atau ini malah menuju ke neraka guys Entahlah Kemana kah? Oh kembali ke dunia Superbeard adventure guys Oke aku jatengnya dari atas Hmm tadi pas aku lompat ke bawah Tanah itu emang seperti Berada di langit gitu ya Oh jadi back roomnya ada di langit itu Duh gak bisa ngeliat ke atas banget guys Oke ternyata betulan ada back room ya guys Ini superbeard dan ternyata Seperti itu back room superbeard guys Ada penunggunya Tapi gak ada monster ya guys ya Disini aku pengen coba lagi Masuk ke back room guys Apakah bisa untuk yang kedua kalinya gitu Oke caranya A A Tekan B Abis itu A Abis itu lompat kesana Kita lihat Masuk kah? Oke masuk lagi guys Ke langit gitu Tembusnya Dan tiba di back room Ternyata bisa Kita coba masuk dan masuk lagi ya Ke back room ya Dan aku baru gak disini Ada waktu rekamannya disitu guys Tadi aku lupa ngeliat Pukul berapa guys Disini Jam aku record ini guys Oh sesuai jamnya ya Oke jadi begitulah guys Cara untuk menuju ke back room Superbeard adventure Gimana guys Apakah kalian sudah coba Dan apakah kalian sudah berhasil Menuju ke sini Gimana menurut kalian Back roomnya superbeard guys Apakah serem Atau biasa aja Sepertinya aku yakin Masih ada Rahasia-rahasia yang tersembunyi Di superbeard adventure guys Katanya di sarang lebah itu Ada parkur guys Aku jadi kepo nih Jika kalian menemukan rahasia Di game superbeard adventure Jangan lupa komen ya guys ya Di next video Aku mungkin Bakal coba Oh my god Yang nongol lagi Oke lah guys Mungkin segini dulu Untuk video kali ini Semoga teman-teman terhibur Sampai jumpa lagi Di next video Dadah Garuk-garuk pala dulu guys Jangan lupa like Terima kasih.